Presiden kita ini sudah sering sekali berbohong, sampai-sampai itu BEMUI menyatakan presiden kita itu presiden the king of lip service, raja pembual. Jadi banyak sekali bohongnya, dan ini sudah terbuka di publik, sehingga kita bukan ingin memfitnah, ini fakta lapangan. Nah jadi kembali tadi, kalau bicara tentang pengkhianatan, mengkhianati itu mengkhianati apa? Mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, mengkhianati kesepakatan nasional, bekerjasama dengan asing, ini berkhianat namanya. Dan itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi karena itulah, kita merasa bahwa kalau negara ini negara hukum menurut pasal 1 undang-undang dasar 1945, tapi itu hanya jadi pajangan, dalam praktek tidak dijalankan misalnya. Kalau ada pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap konstitusi, atau pelanggaran undang-undang, maka mestinya itu DPR melakukan penyelidikan. Kalau perlu sampai menyidik dan membentuk pansus, yang setelah itu nanti menyatakan pendapat. Pendapat ini nanti akan diteruskan ke MK, misalnya seperti itu ya. Menurut proses hukumnya seperti itu. Nah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau bicara pemakzulan, setelah tadi DPR mengirim penyatakan pendapat kepada MK, MK melakukan proses hukum, melakukan penyelidikan-penyelidikan secara hukum. Nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, nanti kembali lagi ke DPR, lalu nanti DPR bersama MPR melakukan sidang untuk nanti memutuskan bahwa Presiden ini harus dimakzulkan atau dilengsarkan. Nah faktanya setelah sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk tadi perbuatan tercelah yang dilakukan oleh Presiden itu, DPR dan partai-partai itu bergeming. Ya selama ini seperti itu maka muncullah petisi seratus. Nah tapi alhamdulillah dalam dua minggu terakhir ini atau tiga minggu terakhir ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi harapan kita. Bahwa kalau konstitusi punya kata-kata pengkhianatan, mengkhianat itu berkhianat kepada konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya berkhianat kepada konstitusi, kepada negara, kepada undang-undang. Nah ternyata PDIP juga sudah membuat pernyataan Presiden Jokowi itu sudah berkhianat kepada PDIP. Pak Dr. Malwan Batubara, salah satu tokoh penggerak di petisi seratus untuk memberikan apa itu, apa langsung benar. Ya terima kasih Pak Mursalin atau Om Lim, ya Om Lim itu terkenal di media, media podcast terutama yang dikelola oleh Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah cukup lama berinteraksi karena kebetulan idealismenya sama, alhamdulillah. Kemudian ada Pak Rizal Fadila, ada Bang Edi Channel, teman seperjuangan kita. Dan tak lupa saya kira para hadirin sekalian yang saya meyakini banyak mewakili ormas-ormas ataupun kalangan aktivis yang ada di Jogja maupun di Jawa Tengah. Saya kira semua kita hadir di sini karena memang ingin bersatu dalam kegiatan nahi mungkar saya kira. Terutama itu yang paling penting, insya Allah. Nah, saya sebetulnya kalau menurut undangan itu bicaranya mestinya terakhir. Tapi ada permintaan untuk saya bicara di awal sedikit menjelaskan ya, kenapa kita melakukan kegiatan seperti ini dan kenapa ada petisi seratus. Nah, sedikit ke belakang saya sampaikan, petisi seratus itu pertama kali menyatakan pendapat pada tanggal 20 Juli. Yang di situ ada dua tuntutan. Pertama, supaya lembaga terkait itu segera melakukan proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, itu tuntutan supaya rakyat bergabung bersama petisi seratus untuk bagaimana tuntutan pertama tadi itu bisa terrealisasi. Mungkin tidak lewat proses formal di DPR, MK, dan MPR, tapi bisa juga dengan kalau memang perlu parlemen jalanan misalnya ya seperti itu. Nah, tapi itu yang pertama. Lalu yang kedua kita adakan tanggal 29 November di Gedung Juang, lalu terakhir ini di Jogja ini adalah yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena memang ini perlu dijelaskan kepada publik, kepada rakyat, ya di satu sisi supaya rakyat paham banyak pelanggaran, tapi di sisi lain supaya penyelenggaran negara, terutama eksekutif yaitu Presiden Joko Widodo, kemudian partai-partai atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang mestinya melakukan sesuatu terhadap banyaknya pelanggaran, ini bisa memahami dan mau melaksanakan bahwa pelanggaran itu sudah sangat banyak, sehingga ada mestinya tindakan hukum. Jadi dua sisi kepada rakyat, kita mengajak bersama-sama menyuarakan, tapi kepada penyelenggaran negara supaya paham bahwa kita mengingatkan ini, Anda sudah banyak melakukan pelanggaran hukum ini. Nah, sedikit tentang pelanggaran hukum ini, menurut pasal 7A, itu dikelompokkan misalnya ada yang namanya pelanggaran hukum ya, jadi kata kuncinya pelanggaran hukum itu pertama mengkhianati negara, kedua korupsi, ketiga penyuapan, keempat tindakan, tindak pidana berat lainnya. Jadi bukan cuma korupsi dan penyuapan, mungkin ada yang lain yang bentuknya itu adalah pidana berat. Kemudian yang terakhir itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini apa ukurannya? Misalnya ukurannya moral atau agama. Berbohong, itu salah satu perbuatan tercela. Dan presiden kita ini sudah sering sekali berbohong. Sampai-sampai itu, BEM UI menyatakan presiden kita itu presiden the king of lip service, raja pembual. Jadi banyak sekali bohongnya. Dan ini sudah terbuka di publik. Sehingga kita bukan ingin istilahnya itu memfitnah. Ini fakta lapangan. Nah jadi kembali tadi, kalau bicara tentang pengkhianatan, mengkhianati itu mengkhianati apa? Mengkhianati konstitusi, mengkhianati undang-undang, mengkhianati kesepakatan nasional, bekerja sama dengan asing. Ini berkhianat namanya. Dan itu banyak sekali yang sudah dilakukan oleh presiden Jokowi. Jadi, karena itulah, kita merasa bahwa kalau negara ini negara hukum, menurut pasal satu undang-undang dasar 1945, tapi itu hanya jadi pajangan, dalam praktek tidak dijalankan misalnya. Kalau ada pelanggaran hukum atau pengkhianatan terhadap konstitusi, atau pelanggaran undang-undang, maka mestinya itu DPR melakukan penyelidikan. Kalau perlu sampai menyidik dan membentuk pansus, yang setelah itu nanti menyatakan pendapat, pendapat ini nanti akan diteruskan ke MK, misalnya seperti itu ya. Menurut proses hukumnya seperti itu. Nah ini tidak berjalan, sebagaimana mestinya. Kalau bicara pemakzulan, setelah tadi DPR mengirim penyataan pendapat kepada MK, MK melakukan proses hukum, melakukan penyidikan-penyidikan secara hukum, nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran hukum, nanti kembali lagi ke DPR, lalu nanti DPR bersama MPR, melakukan sidang untuk nanti memutuskan, bahwa Presiden ini harus dimakzulkan atau dilengsarkan. Nah faktanya, setelah sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, termasuk tadi perbuatan tercelah yang dilakukan oleh Presiden itu, DPR dan partai-partai itu bergeming. Ya selama ini seperti itu, maka muncullah petisi seratus. Nah tapi, Alhamdulillah dalam dua minggu terakhir ini, atau tiga minggu terakhir ini, ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi harapan kita. Bahwa, kalau konstitusi punya kata-kata pengkhianatan, mengkhianat itu berkhianat kepada konstitusi, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, ya berkhianat kepada konstitusi, kepada negara, kepada undang-undang, nah ternyata, PDIP juga sudah membuat pernyataan, Presiden Jokowi itu sudah berkhianat kepada PDIP. Bu Mega sudah menyatakan, misalnya ada empat hal, yang dilanggar oleh Pak Jokowi, misalnya, sudah bertindak berkuasa, otoriter seperti, Orde Baru, misalnya. Kemudian disebutkan, bahwa Pak Jokowi ini cawe-cawe untuk perpanjangan tiga periode, padahal ini melanggar konstitusi. Kemudian disebutkan, Pak Jokowi itu terlibat KKN, dengan menjadikan, mempengaruhi MK untuk meloloskan putranya Gibran menjadi cawapres. Kemudian yang keempat, Bu Mega menyatakan, ini banyak sekali maling ini, di pemerintahan Jokowi ini. Jadi empat hal ini, sebetulnya yang menjadikan, Pak Jokowi itu, menurut ukuran teman-teman kita di PDIP itu, sebagai pengkhianat. Jadi ada pengkhianat yang mengkhianati konstitusi, tapi ada pengkhianat yang mengkhianati partainya sendiri, yang mengusung beliau itu menjadi presiden, tapi dikhianati. Nah, kalau sudah seperti ini, kita, kalau tadinya itu sedikit apatis, tidak punya harapan di DPR, dengan sikap PDIP yang seperti ini, kita harap nanti kita sama-sama ya, rakyat semua, rame-rame kita, berdemonstrasi, apakah di pusat, atau di daerah-daerah, untuk supaya DPR itu segera, memakzulkan, mulai proses pemakzulan Pak Jokowi. Itulah yang menjadi harapan kita. Kalau itu juga tidak terjadi, kita bisa saja nanti terus, bergabung dalam demo besar, masif ya, akbar, demo akbar, di gedung MPR-DPR, atau di depan istana. Kalau selama ini ada demo akbar di Monas, dalam rangka misalnya Palestine, atau hal-hal lain, saya berharap nanti ada demo akbar, di depan istana, dalam rangka kita menuntut, lengsernya Presiden Jokowi. Allah wabber! Nah, itulah saya kira ya, latar belakang kita, untuk, supaya kegiatan ini, terus kita gulirkan, agar jelas bagi rakyat, apa yang terjadi, what's going on, pada pemerintahan yang berhianat ini, tapi pada saat yang bersamaan, mengingatkan kepada penyelenggara negara, terutama Pak Joko Widodo sendiri, untuk secara sukarela mundur, atau menunggu proses pemakzulan, dan karena itu partai-partai, kita himbau, untuk bisa segera, memulai proses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah, terakhir sekali, saya punya daftar nih, kalau tadi bicara, berhianat kepada konstitusi, melanggar undang-undang, atau melakukan perbuatan pidana berat, antara lain misalnya, ada sekitar 14 atau 15 daftar ini ya, satu, dalam membentuk undang-undang cipta kerja, kedua, dalam membentuk, atau membuat kebijakan terkait IKN, kemudian, pembentukan undang-undang Minerba, nomor 3, 2020, kemudian, cawe-cawe 3 periode, kemudian, KKN putusan MK nomor 90, 2023, kemudian, ada penerbitan perpu Corona, yang melanggar segian banyak undang-undang, kemudian, mengganti undang-undang APN, dengan Perpres, lalu, penerbitan PP54, 2023, kemudian, perpanjangan kontrak Freeport, di 2018, yang merujukan negara, lebih dari, 1 miliar dolar, misalnya, juga sekaligus merampok hak BUMN, untuk mengelola tambang Freeport, juga ada, misalnya, cawe-cawe, dan terlibat untuk, memberikan, kontrak, dan pembangunan smelter, nikel, di Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, kemudian, ada investasi, dan PSN, di Pulau Rempang, ada kebijakan, KA Cepat, Jakarta, Bandung, ada, manipulasi, dan retorika, perubahan, undang-undang KPK, yang, dengan, kebijakan, dan, intervensi, dari Presiden Jokowi, itu, KPK, dilemahkan, dan, itu, antara lain, sebab, sekian banyak, guru besar itu, meminta, supaya, Pak Jokowi itu, segera lengser, nah, itulah, beberapa hal, yang saya kira, dapat saya sampaikan, untuk menjadi, latar belakang, bagi kita, kenapa kita melakukan acara ini, tapi, saya berharap, kita tidak hanya berhenti di sini, kita bisa melanjutkan, dengan berbagai kegiatan, yang memang menjadi, tugas kita juga, minimal tugas agama, dalam rangka, menghilangkan, kejahatan, nahi mungkar, saya kira itu saja, lebih kurang saya mohon maaf, wabilai taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,